Sementara itu, saudara kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir menyusul hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Jumat sore. Akibat banjir, ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian bervariasi antara 90 cm hingga 2 meter. Sejak Sabtu pagi, ratusan rumah warga di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur sudah dilanda banjir. Selain akibat kuyuran hujan, banjir diperparah dengan lopan sungai Ciliwung yang masuk sejak subuh. Petugas sumber daya air Jakarta Timur menyebutkan banjir melanda 5 RT di Kebonpala dengan ketinggian bervariasi. Kedati terendam, tidak semua warga mengungsi. Kalau di Bantaran Kali bisa 2 meter. 2 meter paling tinggi, terus paling rendah di sini 145 nih, yang tadi saya cek ini. Banjir yang masih cukup tinggi Sabtu siang menyulitkan seorang warga yang terserang sakit demam akut. Regu penolong pun dikerahkan untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena di rumah korban, banjir merendam setinggi 150 cm dan berada di gang sempit. Kedati terendam, tidak semua warga mengungsi. Sedangkan mereka yang mengungsi ditampung di posko banjir di gedung SD Negeri Kampung Melayu 01 dan 02. Agi Kurnia Sandi dan Triwibowo melaporkan dari Jakarta.